Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua pernah kar terlintas dalam pikiran kita untuk berhenti bersepeda ke gunung pertimbangan untuk tidak lagi bersepeda menanjak alias kapok kadang-kadang disebabkan oleh kombinasi pengalaman buruk dengan ketakutan akan kecelakaan ketika bersepeda ditanjakan jangan pernah menyerah berikut ini beberapa saran yang semoga bisa membantu untuk mengembalikan kepercayaan diri kita untuk terus bersepeda ditanjakan tidak kuat ditanjakan jangan pernah menyerah dengan tanjakan tidak ada pespeda khususnya pemula yang bisa menaklukkan tanjakan curam dalam satu kali percobaan saya membutuhkan tiga kali mencoba pada minggu yang berbeda untuk menaklukkan tanjakan warung bandrek dagopakar yang terkenal curam bahkan butuh lima kali percobaan untuk menaklukkan tanjakan panjang di jalur jaringin tilu ketika kita tidak bisa menaklukkan tanjakan jangan paksakan kehabisan nafas kehabisan tenaga di tengah-tengah tanjakan adalah hal yang wajar berhentilah sejenak sambil mengatur nafas dan mengistirahatkan otot kaki dengan tetap duduk di sadel sepeda cari lokasi yang bagian pinggir jalan lebih tinggi agar kaki bisa menopang sepeda tanpa turun dari sadel bila sudah cukup istirahat kayuh kembali sepeda kita turun dari sadel untuk beristirahat membuat kita kesulitan ketika memulai bersepeda lagi apalagi ditanjakan yang curam bila kita sudah istirahat tetapi tetap juga fisik dan mental kita tidak siap untuk melanjutkan perjalanan lanjutkan mencapai puncak dengan menuntun sepeda jangan menyerah dengan putar balik karena ini membuat mental kita kalah sebelum bertanding dan membangkitkannya kembali perlu upaya yang keras evaluasi terkadang kita perlu secara aktif merenungkan dan memikirkan situasi kita pemecahan masalah dimulai dengan mengidentifikasi masalah jika kita meluangkan waktu untuk memikirkan masalah yang kita alami ketika bersepeda kita akan menemukan koneksi yang tidak pernah dipikirkan ketika di jalan bisa jadi kita menggunakan gear ratio yang terlalu berat atau pada saat itu kondisi jalur lagi licin atau kita terlalu memporsi tenaga di awal tanjakan setelah kita menemukan penyebab kenapa kita tidak bisa menaklukkan tanjakan ulangi lagi pendakian di minggu berikutnya dengan motivasi yang kuat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama ingat jarang sekali pesepeda yang bisa langsung menaklukkan tanjakan curam hanya dalam satu kali perjalanan ketakutan ketakutan dan pengalaman buruk seringkali menghalangi kita untuk kembali bersepeda di tanjakan bila ketakutan dan pengalaman buruk tersebut terus menghantui kita ada satu hal yang pasti yaitu kita selalu mengingat pengalaman buruk tersebut dan langkah Jitu adalah jangan mengingatnya lagi tapi tidak semudah itu kita menghilangkan ingatan atas peristiwa buruk nah mungkin kita bisa bersepeda di jalur yang lebih mudah dan kita bisa mengatasi rintangan dengan lebih mudah ini dapat membantu kita mendapatkan kembali kepercayaan diri dan membangun momentum untuk membantu kita mengatasi tanjakan yang lebih sulit kira-kira alasan apa lagi yang membuat kita menyerah di tanjakan yuk bagi pengalamannya di kolom komentar semoga informasi ini bermanfaat tetap sehat salam goes selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati